Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis, saya coba ulang kembali. Baik, akhirnya Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan tentang materi persebaran dan konservasi orangutan di Indonesia. Dan ingin mengkenalkan sedikit tentang FORINA, siapa dan apakah itu FORINA. FORINA adalah forum multipihak konservasi orangutan Indonesia, jadi berdiri sejak tanggal 25 Februari 2009. Dan FORINA karena berupa forum ingin menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam setiap implementasi program-programnya. Yang pertama adalah wadah sebagai wadah pemersatu dan mendorong sinergi. Yang kedua adalah menyediakan ruang yang netral bagi para pelaku konservasi orangutan. Yang ketiga adalah wahana komunikasi, berbagai pengetahuan, informasi, pengalaman, dan pembelajaran. Serta mendorong gerakan sosial, menggalang partisipasi masyarakat dan dukungan publik. Dan menjunjung tinggi prinsip kemitraan dan kolaborasi, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Wir atau Pak Wir. Anggota atau kamar anggota di FORINA ada empat, adalah dari kamar pemerintah, dari lembaga swadaya masyarakat, yang kedua. Yang ketiga adalah agademisi pemerhati dan teman masyarakat lokal. Yang terakhir adalah dari swasta. Fisi dan misi dari FORINA adalah terwujudnya kelestarian orangutan dan habitatnya melalui sinergitas peran serta para pihak. Sedangkan untuk misinya adalah untuk mempromosikan konservasi orangutan Indonesia, meningkatkan kesadar-tahuan konstituen konservasi orangutan Indonesia, memfasilitasi advokasi kebijakan konservasi orangutan, serta memfasilitasi dukungan untuk kegiatan konservasi orangutan. Jadi semuanya ingin membawa konservasi orangutan dan habitatnya tentu saja ingin terlindungi. Tak kenal maka tak sayang, saya ingin berbagi sedikit mengenai siapakah orangutan itu. Orangutan adalah satu-satunya kerabat besar yang hidup di daratan Asia. Kerabat terdekat lainnya itu ada di Afrika, yaitu simpansi, gorilla, dan bonobo. Dan orangutan, ada beberapa ciri-cirinya. Ada orangutan Sumatera yang kita sebut pongoabeli, Sekarang ini hanya ada 13.710 individu orangutan. Jadi kalau kita menyebut orangutan tidak ekor, karena dia tidak berekor. Dan luas habitatnya sekitar 20.532 km2. Dan sayangnya orangutan Sumatera termasuk di dalam kriteria yang critically endangered. Untuk orangutan yang kedua yang baru saja ditemukan atau di-recognize kembali adalah orangutan Tapanuli atau pengurut Tapanuliensis. Ciri-cirinya adalah menyerupai orangutan Sumatera. Tetapi sayangnya orangutan ini juga berstatus critically endangered. Hanya ada 760 individu orangutan Tapanuli yang menempati habitat seluas 1.051 km persegi. Yang terakhir adalah orangutan yang di Kalimantan, yang kita sebut juga dengan Pongo Big Meus. Statusnya juga sama, critically endangered. Individunya ada sekitar 57.350 individu orangutan. Habitatnya sekitar 160.000 km persegi. Jadi orangutan-orangutan ini statusnya sangat kritis. Dan ini juga tampak dari rumahnya atau habitatnya. Habitat orangutan Sumatera ternyata 63,5 persen itu di luar kawasan konservasi. Jadi bisa dilihat poligon-poligon yang berwarna ungu, itu adalah kawasan konservasi. Sedangkan yang hijau dan hijau tua adalah habitat orangutan, baik itu di dalam kawasan konservasi ataupun di luar kawasan konservasi. Untuk habitat Tapanuli, juga bisa terlihat orangutan juga ada di kawasan konservasi, tetapi juga 87 persen itu di luar kawasan konservasi. Yang berikutnya adalah orangutan Kalimantan, 88 persen itu ada di luar kawasan konservasi. Jadi bisa dilihat di dalam presentasi ini bagaimana penyebarannya semakin terfragmentasi atau terkotak-kotak metapopulasinya. Di sini kalau kita bisa melihat bahwa di seluruh Indonesia ada 39 metapopulasi. Ini kita melihat di penguat abeli adalah di Sumatera, itu ada sekitar 10 metapopulasi. Ada 8 untuk abeli dan 2 untuk Tapanulensis. Untuk viabilitas atau daya ketahanan untuk beregenerasi, kalau very poor artinya itu tidak bisa tahan selama, kalau kita mencoba pemodelan selama 100-500 tahun. Ini sumbernya dari PHPA orangutan 2016. Jadi sudah terpisah-pisah dan jumlah dengan kebadatan populasinya juga cukup tinggi. Untuk orangutan di Kalimantan ada di 29 metapopulasi. Untuk penguat pigmies-pigmies untuk memudahkan ini di Kalimantan Barat ada 6 metapopulasi yang viabilitasnya dari poor sampai high. Dan penguat pigmies more real ini ada di Kalimantan Timur. itu ada 6 metapopulasi dari juga poor sampai high. Sedangkan untuk orangutan di Kalimantan Tengah atau kita sebut sebagai penguat pigmies more real ini, itu ada 18 metapopulasi dengan yang banyak juga cukup banyak adalah kondisinya poor. Tapi kalau kita melakukan penjagaan tantangan atau hambatan atau hal-hal yang menghambat bertumbuh kembangnya orangutan, kita bisa melakukan menjadi dari moderate bisa menjadi high. Tetapi kalau ada di kendawangan jelai, itu juga tidak bisa terselamatkan. Hanya ada 50 orangutan untuk proyeksi 100-500 ke depannya. Dari beberapa gambaran tadi, kita bisa juga lihat bahwa 65 persen habitat orangutan Kalimantan itu ada di konsesi. Sedangkan 15 orangutan Sumatera, 15 persennya ada di konsesi, dan 28 habitat orangutan Tapanuli ada di konsesi. Konsesi di sini adalah konsesi HPH, HTI, sawit, dan tambang. Tantangan dalam konservasi orangutan untuk viabilitasnya adalah tergantung dari habitatnya dan orangutan sendiri. Kalau orangutan sendiri, misalkan ada penyakit, ada kawin dalam, ada konflik dengan manusia, ada perburuan, ada forest fire, atau kebakaran. Untuk kehilangan habitatnya bisa karena tambang, illegal logging, atau hal-hal yang menyebabkan orangutan akan berkurang. Tantangan dalam konservasi orangutan, kita juga melihat bahwa kemajuan teknologi tidak bisa kita tahan. apa yang kita bisa manfaatkan dengan sekarang transformasi 4.0 adalah everything is connected. Dengan adanya industrialisasi atau konektivitas menjadi penting, itulah peran Forina ingin mengambil bahwa kita bisa melakukan ini secara bersama-sama. Tantangan berikutnya, bagaimana kita transformasi 10 prioritas nasional Indonesia menjadikan Indonesia 4.0, itu adalah perbaikan alur-aliran material sampai dengan menarik investasi asing. Tapi apakah itu akan berdampak terhadap laju drift forestasi dan penurunan populasi orangutan? Malilah kita jaga bersama-sama bahwa kita bisa juga maju, tetapi juga tidak mengorbankan sumber daya alam atau kebanggaan kita semuanya. Tadi dikaitkan atau sudah disinggung ada strategi dan rencana aksi konservasi orangutan. Kita akan memperbagi, ada lima strategi. Apa saja yang pertama adalah strategi dan program pengelolaan konservasi orangutan. Yang kedua adalah strategi dan program aturan kebijakan. Yang ketiga adalah strategi dan program kemitraan dan kerjasama dalam mendukung konservasi orangutan. Strategi yang keempat juga tidak kalah pentingnya adalah strategi dan program komunikasi dan penyadar tawa masyarakat untuk konservasi orangutan. Jadi di sini juga keberadaan masyarakat, baik itu di dalam atau di luar kawasan sangatlah penting. Dan yang kelima adalah strategi dan program pendanaan untuk mendukung konservasi orangutan dan habitatnya. Ini strategi-strategi yang kita ingin jalankan bersama-sama, baik itu dari pemerintah, dari lembaga swadaya masyarakat, dari akademisi atau pemerhati, serta dari sektor swasta. Jadi implementasinya, kita ingin terbangunnya sinergi kerjasama, pembagian peran yang efektif, meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan dan pelestarian orangutan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam, kepercayaan antar pihak juga penting, serta share learning, bagaimana pembelajaran selama ini kita menangani orangutan dan habitatnya, dan meningkatkan kesadaran publik akan insu konservasi. Jadi kami sangat berbahagia dalam kesempatan ini, kagama berserta mitra lainnya sangat tertarik dalam isu konservasi orangutan dan habitatnya. Mengapa kolaborasi penting? Tadi sudah dijelaskan oleh queer, landscape orangutan, terkoneksi satu sama lainnya, dan lebih dari 70 persen, tadi dari 60 sekian sampai 80 sekian ada di luar kawasan konservasi, artinya kitalah juga yang harus mengambil peran secara aktif, bagaimana orangutan itu bisa terlindungi. Jadi walaupun orangutan itu satwa yang dilindungi, tapi kita juga harus melindunginya orangutan dengan meninggalkan habitat atau hutannya. Jadi selamatkan orangutan, juga selamatkan juga hutan. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, jika ada ingin pertanyaan atau ingin bergabung di Forum Orangutan, selamat menikmati. Selamat menikmati.